Ini ada apa? Kekasih bingung lihat Altaf dibawa polisi dari kosan Ternyata habisi nyawa mahasiswa UI Penangkapan Altaf Fasalia Adnika Basya Sebagai pembunuh mahasiswa UI Disaksikan langsung oleh sang kekasih Kebetulan saat penangkapan pada Jumat 4 Agustus 2023 Di jam sholat Jumat Altaf tengah mengajak sang kekasih ke kosannya Yang ada di RT3 RW1 Kukusan BG Depok Jawa Barat Tak jauh dari kampus UI Saat itu sang kekasih bingung ketika melihat Altaf Justru dibawa oleh polisi berpakaian sipil Momen penangkapan itu juga turut disaksikan oleh Sunarsih Selaku penjaga kosan yang ditinggali Altaf Pas ditangkap itu ada ceweknya Nah ceweknya itu nunggu di atas motor Sementara Altafnya masuk ke dalam katanya mau ngambil barang buat temennya Pas itu polisi datang Kata Sunarsih Menurut Sunarsih tak lama polisi berada di kosan pelaku Altaf kemudian dibawa menuju kantor polisi tanpa adanya perlawanan sedikit pun Cuma sendiri yang kesini itu pas waktunya orang pada sholat Jumat Tidak ada perlawanan sama sekali Si Altaf langsung dibawa terus ceweknya ditinggal Ujar Sunarsih Saat melihat sang kekasih dibawa polisi Kekasihnya sempat bertanya dengan raut wajah penuh kebingungan Terus ceweknya nanya Sebenernya ini ada apa dengan Altaf ya? Kok dibawa polisi? Ujar Sunarsih Sunarsih yang saat itu juga belum mengetahui apa yang diperbuat Altaf juga sama bingungnya dengan sang kekasih Altaf Ya ibu juga gak tau, ibu kaget ini Altaf dibawa Soalnya baru pertama kali belum dipanggil sama polisi Langsung begitu dibawa saja Kata Sunarsih Belakangan mereka baru mengetahui bahwa ternyata Altaf ditangkap Karena telah menghabisi nyawa adik kelasnya bernama Naufal Zidan Sunarsih mengatakan bahwa Altaf sudah sering mengajak kekasihnya itu ke kosanya Hal itu berbeda dengan sosok korban Pembunuhan yang disebutnya tak pernah dibawa Altaf ke kosanya Altaf sudah mengekos di kosan Wisma Aladika sekira satu tahun lebih Saat ini di kosan tersebut Altaf tinggal bersama dua teman kuliahnya Sampai jumpa di video selanjutnya